...kaya tanggaran yang dilakukan dan produktivitasnya menurun, Pak. Tidak, kalau itu memang justru ini saya kira memang kita harus evaluasi terus. Jadi bahwa memang ini dari tahun 90, ini kan karena lahan sendiri dengan pupuk-pupuk kimia, ini kan juga menurunkan produktivitas. Nah justru inilah yang sekarang kita mau kembalikan ke pupuk ribuan dan pupuk organik. Inilah upanya kita untuk mengembalikan ke sumberanahan. Ini kan sebenarnya, atau utama dalam pertanian kan, seolah-olah ke sumberanahan. Nah oleh karena itu kita menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia yang sudah berlebihan ini disadari bersama. Dan oleh pabrik pupuk kimia sendiri sekarang menyadari itu. Nah oleh karena itu sekarang kita ingin mengembalikan kesempatan dengan meningkatkan NPK dan juga pupuk organik. Saya kira itu ujiannya. Mula-mula naik dengan persentase 2,4 persen per tahun produktivitas yang naik. Pertengahan tahun 90-an menurun dengan 0,6 persen per tahun dan kemudian kurang lebih stagnas. Dengan produktivitas seperti itu, memang produksi masih bisa naik karena kita memasukkan input lebih banyak lagi. Tapi seperti yang saya katakan, rahasia dari kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah produktivitas. Nah kalau kita konteraskan, dan ini bukan kritik dari pelaksanaan anggaran saudara di Kementerian. Tetapi kalau kita lihat, ini catatan saya, anggaran dari sektor pertanian ini meningkat sangat besar. Ini yang paling mutafir yang saya cacat, tahun 2009 total itu 8,2 triliun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!